Intro Jadi ceritanya, mama itu dulu itu kan waktu kecil kan susah banget hidupnya, gitu. Jadi waktu itu, waktu kita masih kecil-kecil semuanya, mama itu pikirannya cuma harus cari uang yang banyak, supaya anak-anakku ini hidupnya enak, gitu. Jangan seperti aku. Jangan seperti mama, hidupnya susah. Jadi mama mau berjuang mati-matian. Nah karena belum mengenal Tuhan, berjuang mati-matian itu dengan pemikirannya, kan hidupnya di pasar. Di pasar itu, banyak orang-orang itu memang kebiasaannya seperti itu, gitu loh. Jadi kayak umamannya, apa itu namanya, kalau nanti nggak suka sama toko ini, toko ini tuh pasti akan, ini ada orang jalan dulu ya, kayak dilempari apa, supaya toko ini nggak laku. Jadi mama pikirannya waktu itu bukan untuk cari pelaris, bukan pikirannya bukan cuma untuk cari pelaris saja, tapi untuk menjaga diri supaya kalau ada orang mau berbuat macam-macam, itu mama sudah punya penangkalnya. Gitu. Ponusnya sama orang pintunya diponusi, tak tambah ilu, tambah laris juga. Kan senang orang digituin. Jadi AI menggunakan ilmu vitamin ini lumayan lama lah ya AI ya, kayak udah tahun-tahun ya AI ya. Iya, lama-lama. AI selalu dilancarkan ya AI ya, selalu laris ya AI ya. Iya, tapi nggak kena tuas. Nggak kena tuas. Nggak kena tuas. Nggak kena tuas. Tidak, tapi merasa kurang terus, kurang terus. Jadi secara materi uang berlimpah, toko tambah rame, tambah banyak, tapi tetap di dalam ini seperti ada yang kosong, kurang terus gitu ya. Iya, kurang terus. Nggak menikmati, nggak menikmati. Nggak bisa menikmati. Iya, nggak menikmati. Nggak menikmati. Awalnya AI bisa berkenalan dan bersahabat dengan Jalangkong, dari kecil tuh gimana ceritanya AI? Iya AI gimana ceritanya AI? Iya. Itu ada. Soalnya malah kecil Gak punya papa Ay umur setahun Papa Gak ada Kembali itu Ay itu ikut Ncik Ay Terus umur 12 Masih ikut Ncik Ay kan jauh dari mama Lain-lain kota Terus kemarin itu Ay umur 12 Mamai ay umur Jadi Rasanya malah kecil Tidak ada Dinyayangi Jadi kurang kasih sayang Bukan ada Kurang kasih sayang Jadi Itu waktu itu Diajak anak-anak Di rumah kosong Bikin jalan kum Ay banyak sekolah Kepingin tahu naik apa Nggak naik Kacah jalan kum Mencari jawaban dari Jalangkung ini selalu Mendapatkan jawaban yang benar ya Atau tidak Kebanyakan benar Makanya Ay Kebanyakan benar Kebanyakan benar Makanya Ay percaya Kalau rohnya orang meninggal Udah Meninggal itu Sebenarnya udah Nggak Sama Itu tuh Istilahnya itu Orang yang Apa ya Kayak roh-roh gelap Itu Pura-pura Jadi Rohnya orang yang Pura-pura Gitu ya Iya Iya Sekarang baru ngerti Setelah ikut Tuhan Baru mengerti Makanya Sebetulnya Kalau sampai ada Orang-orang desa Yang nggak ngerti Soal Soal Benar salah Sebetulnya Bukan salahnya Mereka juga Karena kan mereka Dari kecil Sudah terbiasa Dengan kehidupan Seperti itu Jadi mereka Nanggap itu Yang betul Iya Tapi memang benar sih C Ada ayat itu Yang bilang Umatku binasa Karena kurang Pengetahuan Iya Ya hopefully Melalui kesaksian ini Banyak orang yang Dengar juga Dan bisa Oh Kebenaran Itu akan Memerdekakan kita Betul Amin Amin Waktu aku kebakar Yang jaga Itu Mama saya Kalau pagi Mama saya Sama suami Saya Cuma sore Waktu itu Waktu itu Saya Mau ulang tahun Kukuh Terus Saya Sebelah Rumah tangga Terus Sebelah Buda Terus Saya Masuk Masak Masak Itu Gak Tau Orang-orang Yang bilang Kebakar Kebakar Terus Itu Itu Air Lari Masuk Situ Gak Ada pintu Tembusan Lari Masuk Biasa Keluar Apa sih Menyebabkan Kebakarannya Itu Air Kalau Boleh Tau Air 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 Dari Anu Baru Dijual lagi Itu Memang Kan Pakai Bensin Terus Bensin Ini Konek Korek Terus Baru Jadi Biru Jadi Kurang Kurang Kelihatan Kurang Kelihatan Terus Saya Di Dalam Budan Saya Saut Api Saya Keluar Jalan Keluar Kepreset Air Minyak 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 Lincin Saya Kepreset Jatuh Itu Api Itu Padam Baju Baju Kebakar Semua Tinggal Baju Dalam Sama Sandal Air Air Tidak Terus Air Jalan Keluar Kata Koleh Air Sudah Tidak Rambut Sudah Tinggal Kuti Kuti Terus Apalagi Kaki Kira-kira Berapa Menit Air Berada Di Situ Sampai Air Itu Bisa Menemukan Jalan Keluar Air Cepet Waktu Itu Lihat Biru Air Air Lari Lari Tuhan Kepreset Untung Kepreset Memang Air Ngomong Tuhan Kalau Memanggil Caranya Ada Caranya Ada Maka Air Sampai Dan Gini Air Air Gak Air Gak Gak Gini Mungkin Air Tambah Hidupnya Gak 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 Cepet Kenal Tuhan Justru Malah Kepreset Minyak Air Gelundung Gelundung Gitu Malah Yang Memadamkan Api Di Tubuh Ya Jadi Waktu Habis Mama Seperti Itu Kan Mama Ada Di Rumah Sakit Itu Kan Dokter Semua Sudah Dir Dian Ngar Apa Mama Sudah Ngar Tidak Papa Hartanya Mama Ini Mama Merasa Cukup Buat Membesarkan Anak Anak Ini Sampai Nanti Mereka Menikah Jadi Yang Anak Pertama Dikasihkan Kesapa Anak Kedua Kasih Sapa Dikasihkan Saudara-saudara Mama Yang sayang Sama Anak-anak Mama Ini Tapi Masih Ada Papanya Papanya Kita Suaminya Mama Itu Yang Nantinya Teker Mereka Untuk Memastikan Anak-anak Ini Diprihara Dengan Baik Tapi Tidak Tahunya Pada Saat Mama Sudah Sudah Tidak Bisa Itu Tidak Tahunya Papa Malah Nyuruh Temannya Dateng Ngasih Mama Surat Cerai Itu Yang Membuat Mama Langsung Punya Pikiran Apa Itu Papanya Aja Tidak Mau Apalagi Orang Lain Padahal Ini Papanya Papa Katanya Orang-orang Sayang Banget Sama Anak-anak Dia Kelihatan Mama Seperti Itu Dia Memilih Untuk Apa Itu Namanya Sudah Aku Mau Hidup Sendiri Aja Jadi Itu Yang Membuat Mama Apa Itu Namanya Ya Sudah Aku Mau Hidup Pada Saat Ya Sudah Aku Mau Hidup Tidak Ada Kuasa Yang Lebih Besar Daripada Kuasa Tuhan Yang Dapat Memujudkan Kemauan Mama Ini Waktu Mama Dirawat Di rumah Sakit Mama Kepengen Hidup Semua dokter Bingung Bagaimana Bisa hidup Ini kebakarnya Berapa Persen 75 Kebakarnya 75 Persen Lagi Sudah Gak Senapas Ini dulu Suaranya Bukan Gini Ini 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 Kayak Dikasih Selang Di Bolong Iya Memang Pas Lihat Ini Emang Kayak Ada Ngebas Ya Iya Dibatul Kenal Pot Dulu Kenal Pot Dulunya Lagi Suaranya Dulu Dulunya Lagi Orang-orang Nafas Dari Sini Tapi Dari Sini Cukup Di Badan Bengkak Semua Karena Apa Itu Kalau Terbakar Itu Infeksi Infeksi Membengkak Semua Lagi Kaki Tidak Diteper Spray Bisa Lengkak Semua Jadi Digantung Digantung Wow Jadi Dokter Sudah Memponis AI 75% Terbakar Tubuhnya Yang 40% Itu Meninggal Semua 40% Terbakar Meninggal Air 75% Wow Dokternya Bilang Gimana Kalau Misalnya Pun Sampai AI Sembuh Sampai Sembuh Ya Perjum Tangan Ini Pasti Dipotong Tidak Tinggal Tulang Gini Tau Kayak Si Umbak Berdiri Berdiri Dokter Nggak Bisa Tapi Tuhan Mau Sisa Jalan Aku Tidak Hidup Biar Masih Cang Tidak Apa-apa Kok Saya Tidak Anak Tidak Gertinya Gini Om Anak Kalau Bisa Anak Sudah Tidak Butuh Aku Terserah Mau Apa Aku Ini Dapat Terserah Gitu Kok Ada Orang Baju Putih Masuk Masuk Ngedak Di air Ngedak Di air Ngomong Dokter Cuma Perantara Tapi Tuhan Tuhan Yang Menentukan Baru Saya Dijak Doa Saya Biasanya Nggak Mau Tapi Waktu Itu Saya Nangguk Mau Amin Itu Si Jarum Itu Isa Masuk Tangan Isa Masuk Padahal Di Pocok Jari Bisa Isa Begitu Infus Masuk Itu Saya Terasa Saya Akan Sembuh Infus Masuk Jadi Besoknya Itu Mama Itu Ngasih Tahu Kok Bisa Ada Jarum Infus Masuk Kesini Apa Itu Mama Bahasanya Sendiri Ngasih Tahu Kalau Tadi Malam Ada Suster Kesini Masukkan Jarum Sunting Itu Setelah Dicek Biasanya Ada Daftar Hadir Apa Semua Itu Suster Yang Tapi Mereka Sudah Habis Gitu Sudah Peduli Yang Penting Ini Sudah Bisa Masuk Setelah Mama Keluar Dari Rumah Sakit Pun Mama Berusaha Mencari Suster Itu Tapi Suster Itu Emang Gak Ada Ayah Sampai Beli Satu Tangan Paham Minyak Wangi Mau Ngasih Tahu Dia Itu Malaikat Ya Bener Bener Kalau Tuhan Mau Nolong Itu Gak Cara Apa Tuhan Ini Doknya Bilang Kamu Gak Boleh Gini Terus Kalau Kamu Gini Terus Tangan Jadi Seperti Ini Jadi Kamu Harus Paksa Buka Untuk Paksa Buka Ini Berdara Dara Lagi Seru Buka Ini Dari Dua Tutup Lagi Buka Lagi Tutup Lagi Terus Ini Juga Kalau Gini Tanganmu Lengkeh Nanti Kamu Selamanya Gini Harus Dibuka Lagi Gini Nah Itu Keluar Dara Semua Lagi Pada Saat Sudah Buka Harus Tutup Itu Berlaku Untuk Semua Sendi Di Seluruh Badan Ini Jadi Terus Habis Gitu Kan Setelah Proses Sendi Sendi Itu Kan Masih Untuk Berdiri Jongkok Duduk Tidur Sampai Sekarang Sampai Sekarang Gak Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Rumai Orang Jadi Satu Orang Jual Suto Kalau Hujan Kalau Hujan Semua Kotoran Masuk Dari Anak-anak Ini Tak Junjungi Tak Suruh Naik Di Atas Korsi Kalau Mikir Gitu Kayak Kamar-kamar Bocor Semua Ay Ini Sampai Nyari Plastik Di Ramai Tunggu Tak Kerja Tutup Lemari Tempat Tidur Jatuh Tepik Kalau Mikir Gitu Ya Masa Kata Ay Kalau Jalan Gini Semua Tukar Becak Minggir Soalnya Muka Putih Merica Terus Ay Naik Base Itu Masih Satu Orang Aito Sama Sumpit Aito Pigi Banyu Wangi Pigi Raksan Situ Bondo Dulu Anak Anak Ini Ada Mau Pergi Air Mau Welok Itu Tidak Jadi Tidak Jadi Pergi Tidak Jadi Pergi Semua Anak Anak Masih Kecil Jadi Dulu Ganti Cuma Oh Lebih Baik Tidak Punya Mama Daripada Punya Mama Kecil Soalnya Benernya Tidak A.I. Bilang Anak-anak Itu malu Sama A.I. Soalnya Keadaan Fisik Kemudian Rumah Tangga Istilahnya Suami Meninggalkan Kemudian Masalah Keuangan Jadi Sepertinya A.I. Ini Mengalami Masalah A.I. Bener-bener Terpuruk Padahal A.I. Hidup Buat Istilahnya Mikirkan Buat Anak-anak Tetapi Justru Anak-anak Itu Merasa Gak Ngerti Katanya A.I. Anak-anak Itu Gak Ngerti Jadi Sampai Tercetus Ungkapan Mending Kalau Aku Punya Mama Kayak Gini Mending Aku Gak Punya Mama Mending Itu Kayaknya Liat Jadi Diingatkan Kadang Itu Kita Seperti Itu Ada Orang Yang Sangat Mengasihi Kita Tapi Kita Seperti Menolak Padahal Orang Sangat Mengasihi Kita Seperti Yesus Itu Pribadi Sangat Mengasihi Kita Tapi Kita Merasa Seperti Gak Perlu Yesus Gak Perlu Tuhan Tuhan Padahal Dia Justru Mati Dia Datang Ke Dunia Untuk Memberikan Semuanya Buat Kita Tapi Kadang Ada Beberapa Orang Yang Menolak Itu Karena Dicelikan Mata Rohaninya Jadi Dewasa Mengerti Sekarang Yang Ngelihat Bagaimana Celili Itu Sangat Mengasihi AI Dan Pasti Sangat Bersyukur Bisa Mempunyai Mama Yang Sangat Kuat Yang Luar Biasa Dimana Mengalami Tuhan Dalam Kehidupan AI Dan Dia Juga Melihat Bagaimana Kehidupan AI Itu Seperti Diubahkan Tuhan Sekarang Dipulihkan Lebih Baik Dari Sebelumnya Yang Ngelihat Sekarang Cinta Bangun Sama AI Sampai Tadi Diambil Minum Lalu Kelihatan Bersyukurnya Anak AI Dan Percaya Kebaikan Tuhan Yang AI Pernah Rasakan Keajaiban Tuhan Akan Terus Berlanjut Dari Generasi Ke Generasi AI Amin Pasti Jangan Sekali Cari Kualisi Tidak Tidak Benar Itu Akhirnya Habis Bersih Jangan Pernah Berharap Pada Manusia Yang Terutama Jangan Pernah Berharap Pada Manusia Berjuma Berharap Itu Cuma Satu Pada Tuhan Saja Tidak Akan Pernah Mengecewakan Kita Itu Tidak Hidupan Sama Kekayaan Juga Betul Itu Tidak Akan Pernah Habisnya Sejak Hari Itu Hingga Kini Mujijat Tuhan Itu Sangat Banyak Dan Sering Terjadi Dalam Kehidupan Kita Semua Sekeluarga Dari Mujijat Yang Kecil Sampai Mujijat Yang Bisa Bisa Terima kasih Terima kasih Selamat Jeje Selamat Selamat We Selamat 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 Tidak Kami Terima kasih telah menonton